Yang kemarin kita tangkap, sudah kita laksanakan kemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan dikala kubi, silahkan saya akan bertanya kepada kamu Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu? Lebih dari lima kali Dari tahun berapa? 2020 2020 2020 Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang memutuskan tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Ya, saya tidak akan dapat pembelaan apapun, jika saya mengaku saya salah, saya siap terjadi, menjalani proses itu dengan sebentar-bentar Apakah yang kamu lakukan itu selama lima kali di depan anakmu pernah terjadi? Apakah tetanggamu atau orangtuamu tahu bahwa kamu setiap ikut melakukan penaneaan terhadap istrimu? Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah memperolehkan Saya akan berjuang untuk membuat terang-terang kasus kemasalahan ini Dan saya akan mengganteng juga KPAI Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PPK Untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu Maka beliau-beliau lah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anakmu Saya rasa itu, teman-teman? Yang kemarin kabur dah, kenapa dia kabur? Nah, kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga, Pak Masih sedikit kerjaan gitu Cuma karena memang kondisinya, kalau saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak Tidak Bisa kata saja Oke, terima kasih Sampai jumpa